Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memulai petualangan yang baru dengan jalan-jalan melewati suatu jalur yang menghubungkan antara desa Mugulunglar dengan desa Kalibras kita mengawali dari jalan yang dari arah Mugul-Mugul sebelum menuju ke Telaga nah kita belum sampai Telaga itu lulus kita melihat jalan yang ini sangat representatif mulus dan pokoknya keren jadi kita kalau jalan-jalan halus ini mantep banget sangat bersemangat karena jalan halus sehingga kita tidak terasa bahwa apa namanya saking nyamannya gitu nih lingkungannya seperti ini keadaannya jadi termasuk lumayan Hai yang banyak menghubungkan bentuk lumayan agak padat hai 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 kita belok yang ke arah kanan Hai kalau ke kiri nanti sampai ke Yadhiwero Prabetul nah ini ini sebelah kanan ini ini adalah kolam renang yang biasa untuk anak-anak mandi disitu hari-hari biasa tuh minggu terutama lumayan sangat ramai kita belok ke arah kiri nanti kita disini akan disukui suatu bangunan yang monumental luar biasa Hai muan luar biasa api batu sepeda mewah megah representatif dan mungkin ini adalah satu yang terbaik yang pernah saya lihat bergama di daerah sini berwarjutan sekitarnya yaitu suatu bangunan yang apa namanya kita sebutnya pacuan kuda juga ada tempat kandang kuda yang mewah yang dimiliki menurut informasi itu oleh Bapak Suroso kuda-kudanya berikutnya 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 ala-ala Eropa sangat nama ya kaki renganya ini selamat datang di tempat pacuan kuda yang sangat mewah ini adalah kandang kuda-kuda yang juga pakai stainless steel yang sangat mewah kemudian sini sebelah kanan ini adalah yang juga nama tempat untuk merawat kuda Oke di Purworejo ada tempat yang sangat mewah seperti ini bagi saya adalah suatu hal yang luar Hai sanggih apa namanya anugerah di disesanya maju Hai ada tempat yang representatif keren dan luar biasa saya bangga sekali ini Hai Oke kita lakukan dari tempat pacuan kuda dan gandang kuda yang mewah miliknya Pak Suroso seorang pengusaha bagubara dan juga ini pemilik kuda-kuda yang sama yang sudah telah mengimpor langsung di luar biasa penambah jadi artikel di internet kita akan melalui perjalanan menuju ke desa Kali Kotes yang nanti kita tembusnya yaitu dekat dengan SMP 40 lihat sebelah kanan ini ada Hai orang menjemur gedeguh alias pelepoh pisang yang menurut kata itu menurut kata informasi orang bisa digunakan untuk menurut kerasinan dan memetas dan sebagainya dan juga bisa digunakan untuk ini lingkungannya masih sangat asri masih sangat sangat-sangat pedesaan istilai gugring oke ya terus kita lanjutkan sebelah kanan ini terlihat landscape-nya ada suatu persawaan dan sebelah kiri adalah pedesaan yang apa namanya cukup menyejukkan kalbu ini masih diambil lagi ini suasana ini dari zaman saya kecil ini ada rumah ini yang bagi saya ini asri luas dengan penataan yang luar biasa kemudian penuh dengan pepohonan jadi lihat rumah ini aman oke kita masih melanjutkan perjalanan menuju bisa kalitas oke kita sekarang ini nah ini disini kita sudah luar informasi ini sudah masuk ke wilayah halipotek kalau misalkan saya salah saya koreksi tapi sebenarnya kita mau lanjut ke arah sana timur tapi karena sudah dibangun ini kita lewat celur ini nanti kita tembus menuju ke masjid dari desa kalikotek ini kita kita nanti bisa tembus ke ke tempatnya tukang las Pak Syamed oke lanjut lagi jadi perjalanannya ini kita nggak akan lama lagi sampai ke masjid jami akuteks kan kiri sosokannya dari desa ini juga belum begitu padat ya ini 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 ada beberapa rumah dan juga tadi ada seperti orang memelihara apa dan pohon juga disini masih punya bumbu itu seperti pohon kapurogo depan ada orang segala menegur atau menebang kelepah cikal oke kita sesaat lagi akan sampai di pertigaan yang nggak jauh dari masjid kalau ke kiri nanti tembus ke halikotek yang sebelah barat sampai jadi berok nah ini ini adalah kompleks dari masjid jami halikotek itu kalau lurus tembus sampai ke perbatasan dengan sawah pintu berubah nah ini bisa kita belok kiri nah ini ini adalah masjid jami dari halikotek yang sangat arsitek yang bagus sekali ini adalah rumah dari yang sebelah kiri adalah rumah dari Bapak Sulaiman Kahpandi hewan terus kita tidak akan lurus tapi kita akan velok ke kanan yang menuju ke arah SME 40 terlihat di sini terlihat di sini di depan itu ada rumpung-rumpung pada melihat atas wah ini ternyata kita melihat ada kuda di sini ini mungkin ini mau konteks kuda mungkin lihat ada orang-orang tetap menonton oke kiranya dari kita yang saya tersampaikan sekian semoga sedikit memberikan sedikit referensi gambaran tentang jalur menghubung antara dalam gulung-rumpung dengan kartu gas via itu tadi tempat pacuan untuk kandang itu yang sangat mewah oke di depan ini ini adalah rumah dari teman saya namanya masjid oke semoga video ini juga bisa sedikit mengobati rasa kangen bagi yang lama tidak pulang di kampung halaman sekian terima kasih pasti dalam perutur karena saya punya kesalahan oleh karena itu mohon di maafkan sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh arifadarsi selamat jumpa lagi depan itu terlihat SMA 10 dan juga SMP 40 sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati